Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari Puji syukur kepada Tuhan Yesus Pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali Dalam Sapaan dan Nenungan Pagi GKI Salatiga Pada hari ini Jumat 28 Mei 2021 Pada pagi ini saya disindain Jelia Putri Akan mengajak saudara saudari Untuk percaya kepada kasih setia Allah Serta mengerti akan kehendak Allah Dalam tujuan hidup kita di dunia ini Namun sebelum kita mendengarkan Sapaan Serta Nenungan Pagi pada hari ini Mari kita berdoa muan pimpinan Tuhan Yesus Allah Bapak Putra kami yang bertata dalam surga yang mulia Terima kasih atas berkatmu Engkau telah bangunkan kami pagi hari ini yang cerah Dengan udara yang sejuk Dan juga Engkau telah berikan kami pada pagi hari yang cerah ini Waktu untuk menuarkan Sapaan serta Nenungan Pagi Pada pagi hari ini Tuhan Bimbing hamba mu yang akan memberikan Sapaan serta Nenungan Pagi pada hari ini Dan berkatilah kami yang akan mendengarkan firman mu Serta menghayati firman mu Supaya dapat menjadi Pengingat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhir nanti Dan kami serahkan juga Kegiatan kami pada hari ini Hanya ke dalam tangan mu Tuhan Yesus Kristus Amin Renungan kita hari ini Didasari dari 1 Petrus 2 Ayat 8 sampai 10 2 Petrus 2 Kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh gelas kasihan Pada pagi ini kita akan merenungkan Bacaan kita Dengan judul Tujuan kita diciptakan Di ruang ibadah pagi Seperti biasa Setiap karyawan diberikan kesempatan berkilir Membagikan renungan pagi Sebagai bekal untuk beraktifitas sepanjang hari Yang mendapat jadwal di pagi itu Adalah salah satu karyawan senior di perusahaan itu Ia bercerita Beberapa waktu yang lalu Ia membaca status BBM temannya Yang berbunyi Kita diciptakan untuk sukses Status itu membuatnya berpikir Bahwa temannya tidak sepenuhnya memahami Tujuan mengapa manusia diciptakan Kemudian ia menjelaskan dengan singkat dan benar Tujuan manusia diciptakan Hal ini tentu juga menimbulkan pertanyaan bagi kita Benarkah manusia diciptakan hanya untuk sukses? Sukses itu bukan dosa Sebab memang sukses juga merupakan bagian dari hidup manusia Dan pada dasarnya manusia inginnya sukses Tentu saja yang dimaksud dengan sukses disini Ialah menurut ukuran masing-masing Pemahaman sukses bagi setiap orang tentu berbeda-beda Seperti sukses menjadi pemberita kabar baik Gembala jemaat Pebisnis Guru Dan lain sebagainya Jadi Sukses itu baik Tetapi menjadi salah atau dosa Bila akhirnya seorang Hanya fokus dengan kesuksesannya Namun melupakan Tuhan Yang perlu kita pahami Bahwa tujuan kita diciptakan Tuhan Bukan untuk sukses semata Terlalu dangkal bila kita menganggap seperti itu Ada yang lebih mulia dari itu Jika kita mempelajari Alkitab Kita akan menemukan Paling tidak ada tiga tujuan Tuhan menciptakan manusia Yang pertama Manusia diciptakan untuk menjadi anak-anak Tuhan Dalam Efesos 1 ayat 5 Hal ini merupakan tindakan kasih Tuhan yang besar Sebab ketika kita menjadi anak-anak Tuhan Kita bisa mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan Dan tentu Tuhan akan memelihara kita Pada akhirnya Kita akan mewarisi apa yang menjadi milik Tuhan Kedua Manusia diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan Kita dapat bersekutu dengan Tuhan Dan merasakan hadirat Tuhan Bahkan ia bersemayam di atas puji-pujian umatnya Dalam Masmur 22 ayat 4 Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang transcendent atau jauh Melainkan ia Tuhan yang dekat Kita dapat bersekutu dengan Tuhan Melalui pujian, doa, serta perenungan firman Tuhan Dan yang ketiga Dalam Yesaya 43 ayat 7 Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya Yakni memuliakan namanya Dengan melayani penuh sukacita Dan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran Di dalam Yohanes 4 ayat 24 Kita ada di dunia ini Bukan suatu kebetulan Bukan juga untuk sesuatu yang fana Kesuksesan materi yang bisa dicapai Bukan semata-mata tujuan Tuhan menciptakan kita Melainkan agar berkat materi yang ia berikan Kita gunakan untuk kemuliaan namanya Jadi Tuhan menciptakan kita Adalah untuk suatu tujuan yang mulia Bukan sekedar untuk sukses Baik sekali Kalau kita menggunakan kesuksesan kita Untuk memuliakan nama Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Mampukan kami untuk selalu memuliakan namamu Selalu bersekutu denganmu Dan terlebih Setia melakukan kehendakmu Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Amin Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya Bersekutu dengannya Dan memuliakan namanya Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya